Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MAS Channel yang membahas soal Tes-tes formal dengan santai dan penuh makna Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Managerial seleksi P3K 2021 Kita langsung saja ke nomor 1 Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Ilmu perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan hubungan antar manusia dengan organisasi B. Ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas Untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, dan seterusnya D. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau SDM E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, dan seterusnya Jawaban nomor 1 ini adalah E. Intinya manajemen itu adalah ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan Itu yang benar ya Nomor 2 Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil B. Otoriter C. Bebas D. Demokratis E. Personal Ini sudah jelas ya, yang paling beda itu adalah yang otoriter Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah B Nomor 3 Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampinan D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan E. Saya membaginya sesuai dengan bakat Apabila pekerjaan itu kita tugaskan kepada ahlinya Dan orang tersebut terampil dalam mengerjakan tugas Maka hasilnya bisa memuaskan atau sesuai harapan kita Jadi harus kita bagi dengan keahlian dan keterampilan Nomor 4 Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan E. Saya kadang mencatatnya kadang tidak Jawaban yang benar adalah yang A Yaitu mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline Nomor 5 Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda A. Tidak terlalu penting B. Penting Tapi bukan yang utama C. Biasa saja D. Cukup penting E. Penting tapi yang utama adalah target Nah kalau ada soal seperti ini ya Ini jawabannya harus yang E Yaitu penting tapi yang lebih utama adalah target Jangan sampai kita membilang tidak penting Atau tidak terlalu penting atau bahkan biasa saja ya Itu bahaya Nomor 6 Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim Jawaban yang benar adalah D Yaitu kalau masalah tim harus dikerjakan oleh tim itu juga Jangan sampai saling melempar tanggung jawab Apalagi diserahkan kepada atasannya Sebuah tim itu diibaratkan adalah sebuah bangunan yang kokoh Jadi apabila ada sisi bangunan yang rusak Maka bangunan tersebut itu pun bisa roboh Begitu juga dengan sebuah tim yang solid Jadi semua anggota tim itu harus kuat dan bertanggung jawab Nomor 7 Bagaimana Anda merespon target pencapian rekan kerja Anda A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya D. Saya jarang memberikan apresiasi E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja Jawaban yang benar adalah yang A Yaitu mudah melakukan apresiasi positif Jadi sebagai seorang pemimpin Kalau ada bawahan kita Atau rekan kerja kita yang sukses Maka kita jangan iri ya Jadi harus kita mudah menemukan apresiasi kepada teman kita sendiri Kita hargai asal kerja teman kita Nomor 8 Bagaimana pendapat Anda Tentang pencapaian target tim Anda dan individu A. Target individu tercapai Target tim akan tercapai juga B. Target tim utama Meskipun target individu tidak tercapai C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100% D. Mencapai target tim dulu Lalu menyelesaikan target individu E. Hanya mendahulukan target tim Jika waktu cukup baru mengerjakan target individu Jawaban yang benar adalah Sikap yang harus kita pegang dalam sebuah tim adalah Kita selesaikan dulu tugas tim kita Baru target masing-masing yang kita inginkan Kita selesaikan Di dalam dunia kerja Kepentingan tim adalah fokus utama Nomor 9 Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi Dengan kelompok kecil teman-teman Anda sekantar A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga B. Jika perlu bicara maka saya ucapkan C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekadarnya E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya Jawabannya adalah A. Yaitu kita sebisa mungkin aktif untuk berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga Supaya diskusi kita lancar Aktif berpendapat maksudnya adalah Selalu ada ide-ide kreatif yang ditawarkan kepada tim Bukan hanya kita berbicara tanpa makna Kurang lebih seperti itu ya Kemudian nomor 10 Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi B. Formal, informal, dan teknis C. Konseptual, formal, dan teknis D. Formal, teknis, dan manajerial E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis Jadi jawabannya adalah Yang E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis Ada beberapa keterampilan wajib seorang manajer Yaitu yang pertama ada Keterampilan berdelegasi Ada keterampilan teknik Konseptual, kepemimpinan Komunikasi, motivasi Membuat keputusan, dan perencanaan Jadi yang paling mendekati adalah jawaban yang E Nomor 11 Saya tergolong orang yang kreatif Karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit Dalam waktu yang sangat singkat B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya E. Senang menghasilkan karya-karya baru Jawaban yang tepat adalah Yang A Kita sedang berbicara dalam dunia kerja ya teman-teman Jadi orang yang kreatif itu adalah Orang yang mampu menyelesaikan berbagai tugas Yang sulit dalam waktu yang singkat Nomor 12 Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan Saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik Jawaban yang tepat adalah Yaitu menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik Kita arahkan teman-teman kita Jadi kita beri motivasi supaya bisa bekerja dengan baik Nomor 13 Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja B. Terkadang jika saya terfikirkan C. Tergantung keadaan dan kondisi saya D. Saya tidak pernah berinisiatif E. Saya kadang berinisiatif Ini lagi-lagi ada pertanyaan seperti ini Maka jawabannya adalah Yang selalu Saya selalu menunjukkan inisiatif Jangan kita menjawab terkadang Tergantung Atau saya tidak pernah Dan lain sebagainya Oke teman-teman Itulah 13 soal untuk manajerian Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Untuk mendukung kami silahkan tekan subscribe, like, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh